Seperti apa sih hidup yang sia-sia itu? Nah kita lihat beberapa rumusnya Seneca Yang pertama kata Seneca Orang-orang begitu hemat dalam menjaga harta pribadi mereka Namun dalam hal menggunakan waktu mereka sangat boros Nah ini berarti tentang pemanfaatan waktu Hidup yang sia-sia itu berarti waktu berlalu dan kita tidak menghasilkan apa-apa Tidak membuahkan apa-apa Tidak melakukan kemanfaatan baik untuk diri kita Apalagi untuk sesama Kata Seneca orang itu Biasanya kalau menjaga miliknya itu sangat hemat Kayak kita punya uang, kita punya harta benda itu kan kita jaga benar-benar Kalau tidak ada perlunya ya tidak kita belanjakan Tapi dalam hal menggunakan waktu Kita itu boros Kita tidak hemat Tidak hemat Maksudnya tidak eman-eman Kita hidup 24 jam 7 hari Dalam seminggu 30 hari Dalam 1 bulan 12 bulan dalam 1 tahun Ini kita tidak pernah menghitung Kemanfaatan apa yang bisa aku berikan Aku gunakan untuk apa Detik demi detik waktu yang berlalu Jadi kita itu boros waktu Ini boleh jadi perdoman pelajaran Pada teman-teman mahasiswa yang tidak lulus-lulus Mungkin teman-teman jumlah yang tidak nikah-nikah Mungkin teman-teman muda yang lama asik nganggur Mungkin juga pada siapa saja yang waktunya banyak terbuang sia-sia Tidak produktif Ini Zeneca mengingatkan kita Ngapain saja kita Dengan waktu yang kita miliki Sehingga target-target besar hidup Baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang Kok tidak selesai-selesai Waktu kita hamburkan Tidak secara bermanfaat Beda dengan harta tadi Orang itu kan Biasanya kalau Punya uang, punya harta itu kan Begitu hemat, begitu perhitungan Setiap keping uang yang keluar itu Kita menginginkan timbal balik yang setara dengan yang keluar itu Tapi kalau dalam hal waktu Kita tidak pernah menghitung sampai ke sana Pokoknya waktu lewat Ya lewat saja Sampai kita kaget-kaget sendiri Wah Sudah hampir dua tahun ini pandemi Wah Ternyata sudah ganti bulannya Wah ternyata sekarang sudah 2021 Tidak terasanya seperti kemarin Kita kan sering menggunakan kalimat Kalimat-kalimat ini Ini mungkin indikasi betapa kita tidak hemat Dalam menggunakan waktu Kita terlena, ditelan oleh waktu Ya biasanya Aktivitas-aktivitas kita Banyak tersita untuk hal-hal yang tidak produktif Hal-hal yang tidak manfaat Tidak masalahat Sehingga kita kaget dengan berlalunya waktu Jadi ini ciri kesiasaan yang pertama Waktu berlalu dan kita tidak melakukan apapun Yang memberi kemanfaatan Baik untuk diri kita Apalagi untuk sesama di luar diri kita Kalau para ulama zaman dulu kan bahkan Waktu lewat Dan tidak mendapat ilmu apapun Tidak melakukan kemanfaatan apapun Itu dianggap sebagai Kecelakaan Dalam arti merasa diri sebagai orang yang celaka Nah Berarti apa? Mari kita hati-hati Di antara bentuk rasa syukur kita Terhadap Kesempatan yang diberikan oleh Allah Terhadap waktu yang masih dianugerahkan oleh Allah Pada kita adalah Memanfaatkannya sebaik mungkin Sehemat mungkin Sehingga melahirkan Kemanfaatan-kemanfaatan yang jauh lebih Besar Baik untuk diri kita Maupun untuk sesama Kalau tidak Berarti waktu lewat sia-sia Yang pertama itu kesiasiaan Yang kedua Kata Seneca begini Ini dia salah satu tulisannya Menyindir Banyak orang Mereka kehilangan siang hari Karena mengharapkan malam hari Dan kehilangan malam hari Karena takut Datangnya fajar Nah ini hidup kita sering sia-sia Tidak melakukan apa-apa Yang pertama karena Harapan-harapan yang tidak rasional Atau menunda-nunda dengan alasan-alasan dan harapan-harapan Yang kedua karena ketakutan-ketakutan yang tidak perlu Jadi kita kehilangan siang karena mengharapkan malam Itu kayak orang Nanti sajalah Besok sajalah Nah ini kan akhirnya waktu lewat Kita kehilangan siang Nanti ada yang bantu kok Nanti ada yang Jadi menunggu Kita beralasan Mencari alasan untuk tidak Melakukan sesuatu Nanti begitu Yang kita tunggu Atau alasan yang kita buat tadi hadir Sekarang ganti Bukan alasan atau harapan Tapi ketakutan Tapi kalau saya lakukan Jangan-jangan Khawatirnya Siapa tahu Akhirnya tidak jalan Jadi yang semula Memberi syarat-syarat harapan Sebelum melakukan sesuatu Yang kedua Ketika syarat-syarat yang ditetapkan itu ada Muncul lagi ketakutan-ketakutan Sehingga akhirnya sama Tidak ngapa-ngapa itu Yo contoh nih teman-teman yang narget Pak saya mau bikin Channel Youtube Yang isinya manfaat Untuk semuanya Misalnya Terus Tapi saya nunggu Semoga nanti ada teman yang Ahli IT Mau diajak kerjasama Semoga nanti ada Tokoh-tokoh yang mau Bisa saya ajak Untuk ikut launching Semoga Syaratnya oke Akhirnya Tidak jadi-jadi Buat Youtube Yang manfaat Tapi Ketika syarat-syarat Tadi ada Misalnya Sudah ada teman yang Ahli IT Mau bantu Sudah ada Tokoh-tokoh tertentu Sudah nanti Kalau jadi Saya ikut launching Sekarang ganti Isinya ketakutan-ketakutan Tapi kan sekarang Sudah banyak Pak Channel Youtube Apa bisa ya Apa tidak sia-sia Yang saya lakukan ini Tapi kan Hari ini Kalau tidak istimewa Benar itu ya Tetap Tip followernya sedikit Tapi kan Terus Tapinya banyak Ketakutan-ketakutan Akhirnya apa Ya tidak jadi Bikin channel Youtube Nunggu entah apa Sampai ketakutannya hilang Jadi ini disindir oleh Seneca Mereka kehilangan siang hari Karena mengharapkan malam hari Dan kehilangan malam hari Karena takut datangnya Fajar Ini tabiat kita Yang berbuah kesiasaan Nah yang ketiga Kata Seneca begini Hidup kita itu tidak pendek Namun Kitalah yang membuatnya demikian Kita bukan orang yang serba kekurangan Namun kita mempergunakan segala yang kita miliki secara sembarangan Jadi yang ketiga ini Seneca mengingatkan kita Loh Kita itu loh Punya segala macam fasilitas Yang dianugerahkan oleh Tuhan pada kita Kalau kita pergunakan fasilitas-fasilitas ini Sebaik mungkin Pasti kita bisa melakukan banyak hal yang berkontribusi Yang bermanfaat Yang membawa masalahat kebaikan pada masyarakat dan juga diri kita sendiri Hanya saja selama ini kita tidak maksimal menggunakan fasilitas-fasilitas itu Atau kita gunakan secara sembarangan Akhirnya kemanfaatannya minimal Kita punya akal pikiran Sejauh mana sih kita daya gunakan akal pikiran gitu Untuk kemanfaatan, kontribusi pada masyarakat Kita punya kesehatan Kita punya mata yang sehat Hidung yang sehat Telinga yang sehat Mulut yang sehat Kita gunakan untuk apa sih semua itu Jangan-jangan kita menggunakannya secara sembarangan Seperti kata Seneca tadi Akhirnya apa? Fasilitas-fasilitas yang luar biasa Yang dianugerahkan Tuhan pada manusia Itu tidak melahirkan apa-apa Selain hanya Kesiasiaan saja Jadi Akarnya kesiasiaan Ternyata ada pada diri kita Yang tidak memanfaatkan Mempergunakan Segala fasilitas Yang kita miliki dalam hidup Keistimewaan-keistimewaan Yang diberikan oleh Tuhan pada kita sebagai manusia Kita pergunakan secara sembarangan Tidak kita pergunakan dengan baik dan manfaat Jadi yang ketiga Kesiasiaan itu muncul karena kesembronoan kita Keabayan kita Dalam Mempergunakan nikmat-nikmat Fasilitas-fasilitas dari Tuhan Jadi dari tiga hal ini Bisa kita simpulkan Berarti Menurut Seneca Hidup itu Sia-sia Pertama Ketika kita Tidak menggunakan waktu Dengan baik Yang kedua Ketika kita Terlalu banyak membuat Alasan Membuat dalih Menunda-nunda Tindakan Sehingga Akhirnya kita tidak melakukan Apa-apa yang Bermanfaat Yang ketiga Ketika kita Tidak mendaya Gunakan Memanfaatkan Berbagai Fasilitas Anugerah Dari Tuhan Secara baik Kita mempergunakannya Untuk hal-hal yang Tidak penting Kita mempergunakannya Secara sembarangan Bahkan mungkin Kita pergunakan Untuk hal-hal yang Merusak Yang mafsatat Jadi Itulah hidup Yang sia-sia Masih ada Maksiat Batin Maksiat Batin Itu Maksiat-maksiat Yang ada Dalam batin Tidak lagi Berhubungan Dengan Anggota Tepu Ada Sepuluh Seperti Maksiat Lahir Tadi Antara lain Apa Yang pertama Sarohut To'am Sarohut To'am Itu banyak Makan Atau mungkin Definisi Pasnya Gemar Makan Makan Itu Wasilah Media Kita Untuk Menjalani Kehidupan Dengan Baik Maka Jangan Dijadikan Goyah Tujuan Jadi Kalau ada Orang Makan Untuk Hidup Untuk Makan Atau Makan Untuk Hidup Yang Pas Kalau Disini Makan Untuk Hidup Kalau Sudah Hidup Ada Tujuan Lain Yang Lebih Esensial Kalau Orang Hanya Hidup Untuk Makan Itu Yang Disebut Sarohut Pasti Banyak Salah Gemar Ngomong Kemungkinan Besar Salah Lebih Banyak Makanya Saya Yau Khawatir Ngomong Ngaji Ini Kan Saya Ngomong Panjang Lepar Setiap Minggu Sekali Dua Jam Dua Jam Teman Teman Mendengarkan Pasti Saya Yakin Dari Sekian Banyak Saya Ngomong Itu Beberapa Terserip Salah Salah Beberapa Terserip Kleru Kleru Baik Disengaja Maupun Tidak Yau Mohon Maklumnya Saja Atau Kalau Memang Mungkin Tolong Diingatkan Wong Yau Kita Sama Sama Manusia Salah Itu Manusiawi Yang Tidak Manusiawi Itu Orang Yang Merasa Dirinya Tidak Pernah Salah Atau Orang Yang Merasa Dirinya Yang Benar Dan Selalu Orang Lain Yang Sama Tidak Manusia Termasuk Masyiat Batin Juga Marah Barang Siapa Marah Selesai Marah Sadarilah Bahwa Kemarahanmu Itu Masyiat Batin Yang Nomor Empat Masyiat Batin Juga Dengki Dengki Ini Kalau Dalam Ilmu Akhlak Adalah Salah Satu Penyakit Batin Selain Sombong Yang Paling Berbahaya Bahkan Tidak Untuk Orang Lain Juga Untuk Dirinya Sendiri Orang Dengki Kadang Kadang Rela Berkorban Hanya Untuk Mencelakakan Orang Yang Dideki Orang Yang Dihasuti Orang Dengki Kadang Kadang Dirinya Sendiri Rela Rugi Rela Tidak Seneng Rela Sengsara Asal Yang Dia Benci Juga Sengsara Itu Orang Dengki Kadang Kadang Kita Heran Kok Ada Yang Orang Nyebar Berita Hoks Semasif Itu Padahal Itu Bohong Untuk Kebohongan Itu Dia Lela Keluar Tenaga Keluar Biaya Keluar Kuota Keluar Pulsa Mungkin Besar Biayanya Untuk Bikin Hoks Sebesar Itu Padahal Itu Kebohongan Kok Ada Orang Bisa Begitu Biasanya Karena Hasul Karena Dengki Ingin Menjatuhkan Orang Yang Dia Dengki Segala Cara Dia Tempuh Meskipun Dia Sendiri Tidak Bahagia Tidak Masalah Dia Sendiri Tidak Sukses Tidak Tidak Unggul Latas Yang Didengki Tidengki Tidak Masalah Asal Yang Dia Dengki Celaka Dia Sudah Puas Itu Bahayanya Dengki Makanya Di surat Al-Falak Itu Al-Quran Mengajari Kita Untuk Berlindung Dari Orang-orang Yang Dengki Atau Hasud Mamin Sharli Hasidin Iza Hasad Karena Orang Hasud Ketika Hasad Ketika Dengkinya Sedang Jalan Itu Bahaya Sekali Bagi Orang Lain Bahkan Bagi Dirinya Sendiri Masyiat Batin Yang Keempat Yang Kelima Al-Buflu Wahub Bulmal Bahil Dan Cinta Harta Yang Keenam Hubul Jah Cinta Kemegahan Yang Ketujuh Hubud Dunia Cinta Dunia Saya Gabung 567 Cinta Harta Cinta Kemegahan Cinta Dunia Tiga Tikanya Maksiat Batin Kita Butuh Harta Tapi Jangan Cinta Harta Kita Boleh Populer Boleh Hidup Hidup Kita Sangat Manfaat Untuk Orang Lain Tapi Jangan Cinta Popularitas Jangan Cinta Puja Puji Jangan Cinta Pengagungan Pengagungan Oleh Siapa Orang Cinta Itu Biasanya Terus Itu Saja Yang Dicari Orang Cinta Harta Harta Saja Yang Dicari Yang Dipikirannya Harta Saja Orang Cinta Kemegahan Juga Begitu Yang Dicari Kemegahan Saja Yang Dicari Popularitas Saja Tiap Hari Ngitung Follower Ku Berapa Yang Like Berapa Subsidy Subscriber Berapa Cinta Kemegahan Cinta Dunia Dunia Penting Dia Kendaraan Kita Tapi Cinta Dunia Berarti Dunia Seakan Jadi Tujuan Yang Ada Di Pikirannya Hanya Dunia Saja Ini Juga Maksiat Batem Hati-hati Cinta Itu Kualitas Yang Agung Jangan Dijajarkan Dengan Hal-hal Yang Tidak Penting Artifisial Bahkan Hal-hal Yang Buruk Cinta Itu Indah Tapi Cinta Harta Tidak Indah Cinta Kemegahan Diri Tidak Indah Yang Kedelapan Maksiat Batin Maksiat Batin Takap 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 Itu Merasa Diri Besar Merasa Diri Lebih Dari Yang Merasa Diri Sudah Baik Merasa Diri Sudah Bagus Merasa Diri Sudah Benar Itu Kejala Takap Yang Nomor Sembilan Ujub Ujub Itu Bangga Terhadap Dirinya Sendiri Heran Terhadap Dirinya Sendiri Wah Ternyata Yang suka Kajianku Banyak Kalah Yang Sana Wah Itu Ujub Wah Ternyata Followerku Banyak Tidak Nyangka Kalau Aku Ini Banyak Yang Mengidolakan Itu Ujub Heran Bangga Terhadap Dirinya Sendiri Termasuk Maksiat Batin Tidak Kayak Aku Yang Jelek Gini Kayak Cewek Yang Menidolakan Itu Jenis Ujub Juga Heran Dengan Dirinya Sendiri Bangga Dengan Dirinya Sendiri Seolah Prestasi Itu Hasilnya Dia Sendiri Tanpa Adil Siapapun Tanpa Adil Yang Yang Kesepuluh Ria Ria Itu Kalau Dibahasa Indonesia Kan Mungkin Dekat Dengan Istilah Pamir Orang Ria Itu Orang Yang Menuntut Orang Lain Untuk Mengakuinya Untuk Mengakui Bahwa Dia Orang Penting Bahwa Dia Orang Besar Bahwa Dia Orang Terkenal Biar Orang Mengakui Terus Dia Menunjukkan Memamerkan Memamerkan Nah Ini Jenisnya Ria Jadi Semangat Awalnya Ingin Diakui Segala Kelebihannya Segala Kebesarannya Segala Kesuksesannya Kemudian Terus Dia Tunjukkan Dia Pamerkan Sampai Orang Mengakui Yang Semacam Ini Namanya Ria Jadi Ada Sepuluh Maksiat Batin Ini Kalau Yang Mau Intropeksi Kedalam Yang Bisa Masuk Kesini Ini Biasanya Level Level Mutawasit Lebih Mudah Kalau Yang Maksiat Lahir Batin Maksiat Lahir Tadi Yang Level Level Mutatik Harus Lebih Perhatian Yang Batin Ini Yang Perhatikan Yang Mutawasit Jangan Kemar Makan Kemar Bicara Mudah Marah Denki Cinta Harta Cinta Kemegahan Cinta Dunia Maka Berujuk Dan Ria Sepuluh Maksiat Batin Yang Utama Yang Harus Kita Perhatikan Kita Tidak Belajar Di Sekolah Tetapi Yang Utama Adalah Belajar Dalam Kehidupan Nyata Jadi Yang Pertama Ini Seneca Mengajarkan Pada Kita Bahwa Pelajaran Yang Penting Dan Paling Banyak Kita Dapatkan Yang Hari Ini Banyak Menghuni Pikiran Kita Itu Sebenarnya Yang Terbesar Berasal Dari Pengalaman Kita Hidup Nyata Jadi Justru Banyak Sekali Pelajaran Pelajaran Yang Kita Ambil Dalam Kehidupannya Kenapa Bukan Di Sekolah Ya Karena Sekolah Itu Seringkali Wawasan Wawasan Dan Ilmunya Itu Berjarak Dengan Realitas Dengan Kenyataan Hidup Atau Sifatnya Sangat Idealistis Beda Dengan Kehidupan Nyata Kehidupan Nyata Itu Lebih Realistis Yaitulah Hidup Yang Nanti Kita Hadapi Secara Nyata Maka Sebenarnya Pelajaran Pelajaran Hidup Paling Penting Itu Kita Peroleh Dalam Kehidupan Nyata Berarti Apa Marilah Kita Hidupkan Mentalitas Belajar Semangat Belajar Dalam Detik Demi Detik Kita Hidup Persis Seperti Yang Sering Kita Pakai Sebagai Moto Kita Jadi Siapapun Orangnya Adalah Guru Tempat Apapun Adalah Sekolah Peristiwa Apapun Hakikatnya Adalah Pelajaran Pelajaran Nah Jadi Kalau Kita Arif Bisa Mengambil Pelajaran Dari Kehidupan Nyata Insyaallah Nanti Kita Akan Jadi Orang Yang Luas Luas Sekaligus Bijaksana Karena Banyak Juga Orang Orang Pinter Itu Yang Ternyata Ilmunya Dengan Kenyataan Hidup Tidak Nyambung Ilmunya Sangat Idealis Ilmunya Sebenarnya Sangat Utama Dan Mulia Tapi Tidak Konteks Tua Tidak Nyambung Dengan Kehidupan Nyata Sehingga Akhirnya Cuma Diafalkan Saja Tidak Operatif Dalam Hidup Nah Kata Seneca Justru Pelajaran Yang Sejati Itu Kita Peroleh Dalam Kehidupan Nyata Yang Kedua Kata Seneca Tidak Mudah Mengajak Orang Kepada Kebaikan Dengan Pelajaran Lebih Mudah Melakukannya Dengan Teladan Ini Juga Teman-teman Pastinya Sudah Paham Ngat